Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Pintar Tak terasa kita akan memasuki bulan suci Ramadan Jadi Akalpedia mengucapkan selamat menundaikan ibadah suci di bulan Ramadan tahun 1944 Semoga puasa kita tahun ini bisa lebih baik dibanding tahun-tahun berikutnya Kita bisa mengamalkan amalan yang terbaik di tahun ini Akalpedia di momentum awal suci bulan Ramadan juga akan membuat konten-konten yang lebih baik Insya Allah akan membuat konten-konten dengan tema kisah-kisah para pahlawan Kisah-kisah para ulama salaf Kisah-kisah para sahabat Nabi Muhammad SAW Dan tak lupa juga kisah-kisah humor sufi Seperti humor Abu Nawas Dan humor Nasruddin Hoja yang sangat terkenal Untuk mengawali kisah yang pertama Kami akan ceritakan sebuah kisah tentang Abu Nawas Judulnya Abu Nawas membayar dengan suara Bukan pakai uang Jadi pada suatu waktu Abu Nawas akan melakukan perjalanan yang panjang Namun bekalnya pas-pasan Sehingga pada suatu hari Perutnya terasa keroncongan Melilit Namun Abu Nawas Merasa bahwa Uangnya pas-pasan Untuk mastiin Dia pun merogoh Kantong uang rejahnya Dan dihitung-hitung Jika dia makan hari itu Maka Angkos perjalanannya Tidak akan cukup Sampai tujuan Akhirnya Abu Nawas pada hari itu Melangkahkan kakinya Memaksakan kakinya untuk melangkah Meskipun gontai Sehingga Ketemulah pada sebuah warung makan yang sangat ramai Di warung makan itu Dia secara akal Tidak ingin memasukinya Tapi perutnya berkata lain Akhirnya Dia tak kuasa menahan Perut yang lapar Kemudian masuklah Abu Nawas Ke warung makan yang terkenal itu Warung makan yang rame pengunjung itu Kemudian Abu Nawas duduk Di tempat duduk yang kosong Kebetulan Tempat dia duduk Dekat dengan Tempat masak Sehingga aroma makanan tercium Sangat harum Pikir Abu Nawas Lumayanlah Aroma masakan ini Mengobati rasa laparku Kemudian dia menghirup Aroma makanan yang Terasa enak Lezat itu Dia hirup dalam-dalam Oh lumayan Dia hirup berulang kali Sampai puas Setelah puas Abu Nawas pun meninggalkan Warung makan itu Namun Ketika Abu Nawas melangkahkan kakinya Keluar warung Maka ada teriakan yang Memanggil Hei Hei Orang asing Bayar dulu Kau belum bayar Abu Nawas pun tertegun Dia merasa Tidak makan Makanan Maupun pesan minuman Kenapa harus membayar Wahai pemilik warung Buat apa aku membayar Kau Sudah Dengan sengaja Menghirup Aroma masakanku Maka bayarlah Oh itu Baik Akan aku bayar Ayo cepat bayar Kata pemilik warung Akhirnya Abu Nawas Merogohkan Kantong uang Rajahnya Namun Bukannya diberikan Kepada Pemilik warung Dia memainkan Kantong uangnya Yang Cuman sedikit Rajahan Sampai berbunyi Kericik 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 Ayo Segera berikan Kepadaku Kata pemilik warung Ini sudah aku bayar Kata Abu Nawas Mana Ini Kau sudah mendengarkan Karena Aku harus membayar Dengan Makanan yang cuman Aku hirup Aromanya Maka aku bayar Uang ini Dengan suara Rajah Akhirnya Pemilik warung pun Tertegun Tertunduk Malu Merasa dia Ingin Membohongi Abu Nawas Setelah Kejadian itu Selesai Abu Nawas pun Melanjutkan Perjalanannya Demikian Kisah Abu Nawas Tentang Benar tidaknya Walau alam Yang penting Jika ada yang Baik Kita ambil Jika yang Buruk Tidak perlu Kita tiru Demikian dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!